satu hari nanti akan ada kabar tidak ada lagi majelis dari DSIS, tidak ada lagi, hilang sudah atau muasam, tidak ada balasan, no replay tidak ada lagi postingan di instagram, tidak ada lagi uploadan di youtube, senyap kemana, orangnya mati ini hadirin sekalian ini, gak main-main agamanya itu orang berpikir orang yang gak berpikir, gak boleh beragama nanti gila dia bodoh agama dirusak, apa dia nanti agamanya itu orang berakal betul gak? sehingga Allah lepas tangan kepada umatnya umatnya gak lagi yakin kepada Allah, usaha-usaha yang dibuat umat Islam hari ini menafikan Allah penting orang Islam kaya, 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 kaya terus, itu dari mana bahasa ini Pak? sahabat semua minta miskin tapi yang kaya banyak hari ini semua pengen kaya yang miskin yang banyak karena yang ngatur rezeki itu bukan usaha kita yang ngatur rezeki itu Allah, kesalahan terbesar orang-orang sukses hari ini, dia pikir dia sukses karena dia pintar agama men-awak itu berkali-kali menghabiskan harta, dia pengen miskin dia minta miskin, beli kurma busuk pengen miskin, tahu-tahu kaya lagi datang 700 ekor unta terlambat dia soalan berkabung menerah setengah tiang bergumur di Madinah dengan untanya Rasulullah SAW misi-misi kepada umat Aisyah radillah wa anak nanti Abdul Rahman masuk surga merangka-rangka harta yang halal akan dihisap yang harap akan dihisap terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan dalam setiap majlis ini yang paling penting itu ada ta'asur fil khalbi, kesan ke dalam hati jadi semua yang didengarkan, antuk kesan dalam hati iya ya, Masya Allah, betul ini kalau itu firman Allah dan Rasulnya dan hadis Nabi SAW kemudian tasdik wal yafin dan yang paling penting apa? setelah kita dengar, kita niat saya amalkan ini saya akan amalkan ini kemudian saya akan sampaikan ini nanti pulang saya sampaikan ke anak saya saya sampaikan ke teman saya jadi hadirin sekalian saya yakin semua kita ini ingin bahagia, betul nggak? dan kebahagiaan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala itu bukanlah kebahagiaan yang berhubungan dengan pemberian Allah 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 lagi saya jadu bahagia enggak kalau kebahagiaan itu tergantung dengan pemberian Allah kepada kita maka kebahagiaan kita tidak akan berterusan karena pemberian Allah ini kadang banyak kadang kurang Mbah kadang dikasih kadang nggak pas dikasih bahagia pas dikasih stres lagi bukan begitu jadi kebahagiaan orang-orang beriman itu bukan dalam pemberian Allah tapi kebahagiaan orang beriman itu ada dalam perintah Allah nah kalau perintah Allah semua orang bisa buat orang sehat bisa buat, orang sakit bisa buat, orang kaya bisa buat, orang miskin bisa buat sehingga kita bisa bahagia 24 jam paham ya? jadi kalau kita bahagianya kalau kaya jadi pas miskin gimana? susah lagi stres lagi tapi orang beriman tidak kebahagiaan mereka betul-betul kebahagiaan yang tidak terkesan oleh suasana dan keadaan dikasih sama Allah diberi sama Allah dia bahagia enggak diberi pun dia bahagia karena akhlak tertingginya orang beriman itu apa? senantiasa berhusnuzon kepada Allah sangat baik orang beriman dia bahagia terus ada duit bahagia enggak ada duit? bahagia juga karena ada perintah Allah ketika punya duit ada perintah Allah ketika enggak punya duit jadi perintah Allah ini ada dalam setiap sosial yang ada pas lagi kaya ada perintah Allah di orang kaya maka dia bahagia orang kaya selama dia taati perintah Allah pas miskin ada perintah Allah untuk orang miskin maka ketika orang miskin mentaati Allah menghidupkan sunnah Nabi SAW Allah bahagiakan orang miskin jadi Allah ta'ala berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta ataupun Allah kuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya bapak ya? jadi kebahagiaan tergantung apa? perintah Allah berkaitan berhubungan dengan perintah Allah bukan berhubungan dengan pemberian Allah kalau pemberian Allah enggak semua orang diberikan jabatan enggak semua orang diberi popularitas betul enggak? enggak semua orang diberi kecantikan wajah ketampanan enggak semua orang diberi kesehatan tapi orang beriman enggak ada masalah bagi dia diberi apapun sama Allah enggak diberi pun setiap suasana dan keadaan Allah pasti bahagiakan karena kebahagiaannya itu tergantung dengan amalan tergantung dengan perintah Allah nah sekarang apa perintah Allah ini ada majlis? mendengar, dengar sungguh-sungguh maka Allah bahagiakan gitu betul enggak Pak? jadi siapa saja bisa bahagia Allah itu maha adil sehingga Allah tidak letakkan kebahagiaan dalam kekuasaan tidak letakkan kebahagiaan dalam popularitas tidak diletakkan kebahagiaan dalam jabatan tidak diletakkan kebahagiaan dalam kekayaan tidak diletakkan kebahagiaan dalam ketampanan dan kecantikan enggak ada urusannya kebahagiaan itu enggak ada urusannya dengan tinggal di kampung tinggal di pedalaman tinggal di desa ada sungai yang jernih bukan itu enggak ada urusannya Nabi Ibrahim AS itu bahagia dalam kobaran api orang tanya kapan saat jernih dalam kehidupan Mawa Ibrahim dia katakan ketika aku dibakar bahkan hebatnya Allah lagi itu kalau dalam menta hati Allah semakin susah semakin bahagia beda dengan dunia orang-orang pencipta dunia itu kebahagiaannya berhubungan dengan kemewahan loh kalau rumahnya mewah pulang renangnya bagus keringbatnya tebal karpetnya tebal jamnya mahal mobilnya mewah bahagia deh cara jalan pun berubah cara ngomong berubah coba ibu-ibu perhatikan orang-orang yang mencintai dunia itu ngomongnya dibuat-buat contohnya gimana contohnya iya tapi kalau mereka enggak punya duit enggak berani ngomong kayak kucing basah kalau punya duit ternyata orang mau dibeli semua tapi orang beriman enggak terkesan datangnya dunia tak mengembirakan hati orang beriman hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya enggak ada urusan dengan itu datang dan hilang tapi kebahagiaan orang beriman itu berurusan dengan ketahatan ketika dia datang ke masjid bahagia ketika dia datang sholat subuh di masjid berjamah bahagia dia terlambat dia sholat subuh dia datang ke masjid orang udah sholat dia menangis dia sedih jadi kesedihannya itu karena berhubungan dengan kelalaiannya dia kesedihannya itu berhubungan dengan maksiatnya dan dosa dia bukan karena enggak punya duit kenapa ibu sedih ibu saya ketinggalan duha ini tiba-tiba aja udah bangun tadi ketiduran habis subuh bangunnya udah aja mau zuhur ini tinggalan duha sedih abang kenapa sedih bang tadi ketiduran bang saya sampai masjid orang udah komat bang saya gak bisa sholat dua rakat sebelum subuh kan nabi bilang merahatan fajri khairan minat dunia dua rakat sholat sunnah sebelum subuh lebih berharga daripada dunia beserta isinya saya kehilangan dunia beserta isinya bang orang kehilangan tas beserta isinya sedih betul gak ibu gimana kira-kira tetasnya yang harganya puluhan juta ratus hilang bang hilang separuh nafasnya dalam ada ATM dalam ada cincinnya ada semuanya tapi orang beriman tidak tanda-tanda iman itu ada dalam hati seseorang apa tanda-tandanya datangnya dunia tak mengembirakan hatinya hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya jangan-jangan kita gak ada iman ini jangan-jangan saya juga karena saya masih senang banget dapat dunia iya coba ibu-ibu udah kasih duit 100 juta sama orang terus tiba-tiba uang itu hilang sedih gak? sedih baru dapat nih pulang nih udah senang banget nih tiba-tiba jamren orang jalan hilang orang beriman santai aja ulama sampaikan datangnya dunia tak mengembirakan hati orang beriman setelah dia sama dunia dia cuma bilang Alhamdulillah syukur biasanya ketika hilangnya dunia dia bersabar itu pun tidak mengurangi kebahayaan tapi kalau kehilangan amalan kehilangan baca peran hari ini gak baca peran hari ini gak pikir pagi petang hari ini gak salah awan oh itu baru sedih maka hadir sekalian iman ini harus diusahakan bagaimana cara mengusahakan iman Nabi SAW mengajarkan sederhana aja semua orang bisa buat kata Nabi SAW jadidu imanakum usahakan iman kalian lalu seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW kaifanu jadidu imanana ya Rasulullah bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah maka Nabi menjawab akfiru min qawli la ilaha illallah banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah dimana saja kapan saja jumpa siapa saja yang katakan kepada mereka la ilaha illallah ketemu orang raya katakan la ilaha illallah itu kekayaanmu Allah yang punya hartamu itu bukan punya kamu tapi punya Allah kita gak punya apa bahkan nafas kita ini Allah yang punya dulu kita gak bernafas dulu kita gak ada nafasnya gak hidup kemudian dihidupkan Allah nanti Allah ambil lagi kehidupan ini nanti lagi bu tenang aja iya gak lama lagi nih serius satu hari nanti akan ada kabar tidak ada lagi majelis dari DSIS gak ada lagi hilang sudah atau muasa bang gak ada balasan no reply ini gak ada lagi posting di instagram gak ada lagi uploadan di youtube senyap kemana orangnya mati ini jadi hadiah sekalian ini gak main-main pak agama ini untuk orang berfikir orang yang gak berfikir gak boleh beragama nanti gila dia bodoh dia pak agama dirusak sama dia nanti agama ini untuk orang berakal orang-orang membodoh orang-orang gak berakal gak perlu agama dan dia gak akan paham agama ini apa agama ini bunda sederhana aja membedakan dunia dengan akratu seperti air dengan minyak tau kemuliaan bagi ahli dunia kehinan bagi ahli ahli yang dikejar-kejar sama pencipta dunia yang dijauhi sama pencipta ahli banding terbalik sahabat hadir sekalian menolak dunia dengan kedua tangannya namun kita kita nih ya saya juga termasuk meraih dunia mengejar dunia dengan kedua tangan dunia ini seperti bayang-bayang kata ulama dunia ini seperti apa? bayang-bayang tidak ada satu orang manusia pun yang mampu menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya coba lah kejar bayang-bayang satu-satunya cara menundukkan bayang-bayang itu dengan meninggalkannya makanya oh sahabat itu orang-orang beriman ahli-ahli syurga radiyallahu anhum wa radu'an Allah rida kepada mereka dan mereka rida kepada Allah mereka menggunakan akalnya bagaimana cara menundukkan dunia itu bagaimana menaklukkan dunia dengan cara meninggalkan dunia kita salah caranya kita mau tunduk ke dunia kita kejar dunia kita balapan sama orang kafir kalah terus sehingga kemuliaan kita hilang karena kita menjadi kemuliaan seperti mereka menjadi kemuliaan kita hina dalam pandangan orang kafir maka Nabi menjelaskan dalam satu hadis itu kalau umatku sudah mengagung mengagungkan dunia Allah cabut dari mereka kehebatan Islam dulu sahabat gak punya dunia gak punya apa-apa tapi orang kafir mendengar nama syurga Umar itu menceret orang-orang kafir dia nangis dia nangis dia bilang namanya saja kita umat Islam lu dikit 124 ribu orang tapi menggemparkan dunia hari ini kita 2 miliar tapi sebelum tipu di atas lautan kita mesti umat hari ini jangan terlalu banyak tria-tria kita harus interpeksi diri kita ini ngapain sih? kita ini udah benar atau belum ini? kita jangan terlalu sibuk mengurus orang lihat diri kita 2 sekarang nih ya bukan kita gak ngurus orang kita ngurus orang tapi jangan sampai kita sibuk mengurus orang lupa mengurus diri sendiri sibuk membicarakan aif orang lupa bicara aif sendiri memikirkan aif kita sendiri dikit-dikit emosional dikit-dikit teriak-triak marah-marah kita kayak gitu tadi kita ngobrol di dalam sama Ustaz Ustaz Bangyan Arlan saya bilang saatnya sekarang umat Islam kerja keras maaf bukan bicara keras kerja keras kita mujahadah sungguh-sungguh lawan nafsu kita taati perintah Allah makmurkan masjid subuh jadi akan sholat jumat subuh seperti sholat jumat kalau udah kayak gini masih ditihat gak perlu triak-triak dan macam-macam tumbang itu Yahudi bang tumbang itu semua itu ekonomi-ekonomi orang-orang jahat hari ini kita bicara keras kerjanya pelan pak itu masalahnya bicaranya keras kerjanya slow habis teriak-teriak tidur bukannya mujahadah bukannya sholat tahan bukan sholat berpanjang kita bukan hafal kan selesaikan bacaan ukuran 3 jus 5 jus dulu para sahabat dengan amalan pak mereka cuma makan satu biji kurma sehari sepanjang malam mereka berdiri menangis Allah 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 turunkan nusrahnya sekarang pejuang-pejuang gak sholat hancur pak habis teriak-teriak malamnya tepar semua gimana Allah mau turunkan pertolongannya kita mengandalkan harta kalah sama mereka berapa banyak diri orang Islam pak kumpulin pak mereka punya pabrik duit pak kita punya senjata paling pesan pedang bilang golo panah mereka tuh satu tombol satu senjatanya Yahudi itu bisa hancurkan satu kuota pak jadi kita kalau mau mengalahkan mereka jangan aduh dengan dunia aduh dengan Allah betul kan? sekarang Allah lepas tangan kepada umatnya umatnya gak lagi yakin kepada Allah usaha-usaha yang dibuat umat Islam hari ini menafikan Allah penting orang Islam kaya kaya, 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 kaya terus itu dari mana bahasa ini pak? bu, sahabat semua minta miskin tapi yang kaya banyak hari ini semua pengen kaya yang miskin yang banyak karena yang atur rezeki itu bukan mustahak kita yang atur rezeki itu Allah kesalahan terbesar orang-orang sukses hari ini dia pikir dia sukses karena dia pintar iya pak Abdul Rahman bin Auf itu berkali-kali menghabiskan hartanya dia pengen miskin dia minta miskin beli kurma busuk pengen miskin tau tau kaya lagi datang 700 ekor unta terlambat dia soalan berkabung inilah setengah tiang bergemuruh Madinah dengan untanya Abdul Rahman bin Auf Rasulullah s.a.w. misi-misi kepada umat Aisyah r.wana nanti Abdul Rahman masuk surga merangka-rangka harta yang halal akan dihisap yang harap akan dihisap makanya sahabat-sahabat mereka hebat dia cari harta Allah beri harta banyak-banyak di dunia dia kerja, dia berdagang, dia bertani dapat duit cepat-cepat dikirim ke akhirat dia gunakan sedikit saja buat keperluan dia dia hitungi tuat dia keras kepada dirinya tapi kepada orang lain yang lembut kepada orang berbagi Islam itu kalau disederhanakan dengan dua kalimat sederhana memberi kepada makhluk meminta kepada Allah itu Islam terima kasih